Hai Assalamualaikum Salam Udeng scoopy fi disini yang jelas motor ini keadaan macet Oke langsung kita periksa kira-kira apa yang komponen yang rusak atau komponen yang bermasalah baik langsung kita cek ingat untuk mendeteksi atau menganalisa jenis motor injeksi itu pertama sama dengan yang motor-motor konvensional pertama konvensi pengapian itu harus yang di cari dulu dan untuk khususnya untuk injeksi kita baca kode riwayat kerusakan apakah nanti ada atau enggaknya nanti kita cek juga ada eh pulpam pompa minyak juga harus diperhatikan Oke langsung saja yang saya jelaskan dari pertama tadi itu mulai dari kompleksi dulu ya kompleksi kompleksi bagus mantap one oh pulpam kita cek ya pulpam sebelum pulpam dulu kita cek Hai apa kode riwayat dulu ya kode riwayat ajalah ya ingat ya harus Hai apa ya teliti ya mengenai pembah membaca kode riwayat kerusakan di video yang lain sudah saya upload dan merisiknya sudah saya saya upload juga ya oke langsung saja kita lihat di lampu indikator oke di situ jelas ada kode riwayat kerusakan kita baca barang-barang ya oke 1231 panjang 122 pendek ya jelas itu injektor jangan langsung memponis itu injektor kena tapi kita hapus aja dulu kalau nanti sudah hilang berarti normal ya oke Hai cara menghapusnya Hai aku rasa sahabat otomotif sudah pas ada sahabat openg udah paham semuanya jadi kita langsung saja kunci on kontak sudah mulai berkedip Oke kita cabut pasang lagi kurang dari 5 detik kedipan terus-menerus normal Oke berhasil Oke selanjutnya kita periksa yaitu full pump Pulp, full pump, full pump manap full pump, full pump jangan di pos juga full pump, full pump get pressure tadi di dalam kita akan mencoba tidak akan mengedit jadi terus ya terus aktif jelas di sini tekanan dari pompa itu sekitar 150 tapi jangan fokus dulu kalau ini kena gitu ya tapi kan kita ada rujukan yaitu ukuran yang standarnya paling bawah tekanan itu yang paling minim itu 215 maksimal 284 kpa ya maksimal tapi di sini hanya bertekanan 160an tapi jangan 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 di fondus dulu kita satu persatu ini juga membuat kita penasaran juga ya 150 ini apakah hidup apa enggak ya kita ikuti terus videonya tapi yang jelas kita cek terus ya oke pengapian yang apa selanjutnya selamat menikmati oke busi kendorin aja kalau untuk ngetes pengapian jangan sampai dilepas dengan dalam api nanti kalau misalnya ada persikan dari bunga api di koil nanti bahaya bisa kebakar ya kita terus kelihatan ada ada ya tapi hilang-hilang timbul ya oke kita lepas aja disini bentar tapi jauhkan dari percikan mengapinya ya agar tidak timbul kebakaran atau untuk menghindari kebakaran aja disini sudah jelas yang masih jadi pertimbangan adalah pertama pulpa dan yang kedua adalah pengapian ya jadi disini pengapian yang normal sepengalaman saya yaitu jarak bibasnya yaitu 30 mili atau 3 cm itu yang normal itu pun apinya warna biru disini kadang hilang ada kalau 2 cm ada 2 cm ada ya kita buat 3 cm hilang ya hilang ya oke pengapian kuil bisa juga tapi sebelum kita ganti baru kita coba tes yang second tapi yang normal Oke ini cukup apa ini uji coba eksperimen apa pengaktian kadang ada subscriber yang minta jalur-jalur kabel untuk injeki disini sudah saya buatkan ini sebenarnya sudah saya buat videonya ya Bu ya dulu apa jalur pulpa atau jalur apalah saya agak lupa itu bisa dicek di video saya disitu oke di sini ada koin ya kita coba apakah pengapiannya oke apakah pengapiannya ada 333 cm jarak ribatnya tetes tapi kalau misalnya pengapian tadi yang bermasalah itu di ECM jelas disini hanya saja di Hai apa lampu indikator hanya injektor tapi kan ternyata udah hilang terhapus ya perlu diingat sebenarnya untuk kuil itu jarang sekali kalau jenis injeksi ini kena tapi namanya komponen tetap bisa terjadi kita tes aja dulu sebelum kita beli baru ya kabelnya agak ini yang membawaannya ini yang review absolute agak pendek dia tapi nggak masalah ini untuk ngetes kita coba dulu kita pasang oke aku harap sahabat obeng sabar ya sampai hidup ini sampai hidup ini saya akan mencuba tidak akan mengedit terus live ya kita dikembangkan banyak komentar itu diedit kita akan coba tidak mengeditnya dan kebanyakan video saya kepala kita edit jatang ya tak mau ya coba kita selamat menikmati penuh ingat jika pemasangan kabel kuil kalau untuk scoopy lama hitam itu masa jangan sampai kebalik karena kabel ini beda jalurnya ya atau beda ketentukan hitam tetap hitam disini api masa warna kuning caret biru maki semua olang ya selamat menikmati ini agak pendek dia tapi kita coba cari masalahnya masalah ini masa di sini boleh boleh ya oke kita dan aman oke oke warna merah tapi kita bersihkan dulu bersihkan kita buat 3 cm di situ jelas 33 mili itu normal berarti itu yang kita harapkan kita coba agak lenggang dikit maksimal 4 mili 4 cm maksud saya nyangkut juga oke oke nyangkut nyangkut oke beda dengan yang kuih ini tadi ya tapi kita coba dulu kita coba dulu maka lo jenis pengapian atau mendeteksi pengapian harus sabar satu persatunya oke musibar ya kita coba dulu kita coba dulu kita coba dulu kita coba kira-kira tekan pumpa yang sekitar 100 cm kurang lebih 150 ya atau 130an apakah dia hidup atau dia mau ngangkat tapi yang jelas kita cek dulu yang penting pengapian sudah agak normal oke memang harus sabar kita coba dulu kita coba kita coba kita coba ITA hanya 200 hidup oke saya jelaskan biasanya mengenai pulpham itu tergantung dari spek komponen yang di apa rotak tadi ada yang mau hidup ada yang tidak hidup tergantung dari speknya ada yang 200 kurang hidup ini kan kurang hidup ada yang lebih dari 200 bergantung ya tapi jangan asal diganti kita tes aja dulu dengan komponen yang baik oke kita tes gas komponen lepas kita perbaiki oke baik kesimpulannya dengan tadi saya sudah cek secara bertahap ternyata kalau saya apa tadi tebaan saya pertama pulpan sih tapi ternyata pengapian yaitu ignisin koin kesimpulannya ignisin koin baik itu saja yang bisa saya sampaikan dengan bermanfaat dan saya salam selamat menikmati